Kita ini gak akan punya masalah sebesar yang dialami oleh Nabi Maka dengar nanti lewonton masalah Terus merasa kehilangan Allah SWT Baca wa duha Seberapa berat sih masalah yang anda derita Oh ngkarun jomblo ayo kiyamat Nooo InsyaAllah Ya itu yang harus kita pikirkan Yang orang Islam kita dikasih Cara oleh Allah Ada duha Yang anda butuhkan duha Dan duha ini kunopo simbol nopo cahaya Al-Quran yang turun namanya duha Kalau malam gak ada cahaya Itu tanda saat gak ada cahaya Gak ada Al-Quranul Karim Saya lanjutin sedikit Yunus untuk menggambarkannya Nabi Yunus kemudian apa yang dia ucapin lihat La ilaha illa anta subhanak Inni kuntu minadzalimin Renungkan kalimatnya La ilaha illa anta subhanak Inni kuntu minadzalimin Kalau mau disingkat dua ujungnya itu Satu Tasbih sama Allah Yang kedua Ngakui kezoliman diri Yang pertama Butuhkan tasbih ini kunopo Sampai ngakui Allah yang paling sempurna Dalam apapun saja Dalam planningnya Dalam perbuatannya Dalam semuanya Maksudnya Jenengan tetap positif Thinking sama Allah Jangan pernah Kalau kita galau terus Tampak tak keluar anda dari masalah Rumus kita keluar dari masalah Adalah tasbih Sempurnakan kesucian ya Allah Kulo sing salah ya Allah Jenengan ini pasti yang terbaik Harus ngoten Apapun saja nanti Nangis kadang itu Kita sudah berusaha mati-matian Anak kita ini Kita antarkan ke pondok Maunya gini Tapi anak kulo kok ngoten Ya Allah Ada kecewa dalam hati Ada macem-macem Kalau kita gak kembalikan Terus sampe Itu godaannya Kenapa? Karena itulah pintu masuknya Kesirikan Pintu masuknya rusaknya Tauhid Pintu masuknya jenengan Salah memakrifai Allah Dan setan seneng disitu Sampai nanti kita gak mau sama Allah Berapa banyak orang ateis karena itu Maunya Allah ini apa sih Gak ada Tuhan itu Kalau memang ada Tuhan Gak akan begini Kok saya bener kok malah saya dapat itu Ditipu saya sama ustad-ustad itu Gitu Dia lupa sama Allah kemudian Itu yang harus kita pikirkan Maksudnya powerful wa Tuhani Dan yang kedua Akui kesalahan ada pada diri kita Ini kuntu mino thalimin Masya Allah Kita ini pasti punya masalah Tapi renungkan Sumber dari Pemecahan masalah adalah Al-Quranul Karim Kaitkan diri anda dengan Allah SWT Ad-duha Ad-duha Sebesar apapun masalah Selesai dengan duha Itu maksudnya Ma wadda'aka robbuk Robmu Muhammad Tidak akan pernah meninggalkanmu Gak pernah say goodbye sama kamu Nanti kalau jenengan punya masalah Satu Mungkin Masalah paling berat Samehan sendiri punya masalah Yang kedua Kalau orang lain mulai mencaci maki anda Dan anda gak punya siapapun Kecuali Allah SWT Yang jenengan sudah mulai gitu Wais Rodok mirip-mirip nabi Kalau sudah kayak gitu Kalau anda dikasih masalah Ujian sama Allah Dan anda gak bisa kemana-mana Lingkungan anda mencaci maki anda Terus Dan anda punya satu-satunya Yang anda miliki Allah Wuuu Anda yus Deket dicintai oleh Allah Dapat mahabdah nanti Kalau kayak begitu Ya Masya Allah Nah Kadang-kadang kita itu dikasih ujian Untuk itu sama Allah Untuk meningkat derajat kita Tapi kitanya yang gak sadar Kitanya yang gak sadar Deket dicai Mengenai Tidak